Intro Hai Cang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, di video kali ini Sesuai dengan judul Aku mau Berbagi tips buat kalian Semua yang mempunyai pipi cabi Kayak aku Karena biasanya kalian itu Memakai jilbab Sudah benar sebenarnya Tapi itu kalian terlihatan Tembem, terus jadi Makin bulat Kayak itulah pokoknya Udah mirip kayak bola Dan di video Aku kali ini, aku akan Berbagi tips buat kalian semua Biar kalian itu mukanya terlihat Lonjong Tirus dan bervoluma Jadi biasanya itu ada tiga tipe Kalian pakai Tapi itu salah Salah Dan kalian itu terlihatnya Makin bulat malahan Oke, yang langsung aja Kita yang pertama Aku akan contohin dulu Kalian memakai hijab Biasanya itu Kelihatan bulat banget gitu Aku akan contohin yang salah Kita buka dulu Nah disini aku pakai Ninja Kalau misalkan kalian pakai Dalaman jilbab Kalau menurut aku Kalian jangan terlalu mundur Dan jangan terlalu maju Kalian pasin aja Garis antara Batas rambut Sama Jidat Aku akan contohin yang salah Dulu Biasanya kalian itu Pakainya Terlalu ke belakang Kayak gini Nih Kayak gini jadinya Kalian akan Kalau misalkan kalian Pakainya kayak gini Kalian akan kelihatan Bulat banget Udah kayak bola Kalau misalkan Bakal sih enak Gak apa Jadi menurut aku Kalian itu Jangan suka pakai Kayak gini Ya memang Kalau yang pipinya Sudah tirus Yang kecil Mereka yang kurus Pakain kayak gini Mereka itu Cocok banget Gitu kan Tapi kalau Menurut aku Buat kalian semua Jangan pernah Ikut-ikut kayak Mereka Karena kamu Gak pantas Gitu Karena kamu Mukanya bulat Oke Yang kedua Ini masih yang salah Biasanya Diantara kalian itu Ada yang makanya Ini dilipet Nah ada juga Yang kayak gini Biasanya Karena pengen Mukanya Ininya Kelihatan Jadi pipinya Kelihatan semua Akabannya Bervolume Bervolume Dari mana Ini malah Melihatin Lebar banget Tukang Lebar Dan yang ketiga Dari kalian itu Ada yang pakai Sejikapnya Ada yang Maju banget Ininya Dalamannya Nah Kayak gini Atau mungkin Bahkan ada yang Lebih maju lagi Sampai hampir Lepin-lepin Alis Terus Ininya Ke belakang Nah kayak gini Astaga Kalian Salah banget Jangan sampai Kalian Pakainnya Jilbab itu Kayak gini Kalian Apa ya Kalian Nanti akan Terlihat itu Lebih bulat lagi Terus Orang Lihatnya Juga Jadi Irfil Nah Aku akan Contohin Yang bener Pokoknya Kalian Pakai Kalau Misalkan Mau pakai Daleman Jilbab Kalian Harus Pakainya Itu Di antara Garis Rambut Dan Garis Dahih Oke Kemudian Terus Pakainya Ini Di ujung Alis Dia Kelihatan Jangan sampai Melibih Alis Atau Bahkan Maju Terus Gini Tidak Jangan Gitu Kita Pakainya Di Ujung Alis Kemudian Ini Tutupin Tulang Lini Ya Biasanya Juga Aku Enggak Pakai Ciput Sih Sebenernya Mungkin Pakai Tapi Bukan Pakai Nidja Kayak Gini Terserah Kalian Kalian Mau Pakai Yang Kayak Mana Seperti Ini Di sini Muka Kalian Akan Terlihat Tirus Kecil Dari Samping Ini Gitu Kan Terus Ininya Juga Bervoluma Jadi Muka Kalian Terlihat Lebih Kecil Lebih Tirus Kemudian Atau Kalian Tambahin Lengkitan Disini Jadi Ngambilnya Dari Belakang Bukan Yang Depan Terus Ditarik Nanti Kalau Depan Yang Ditarik Jadi Rusak Lengkitan 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 dibandingkan yang tadi, kayak wak-makainya jelurnya daleman ciputnya yang ada disini jelak banget jadi kalian itu bisa lipat di bagian sini atau mungkin kalau misalkan kalian gak suka disitu kalian bisa lipat di bagian bawah tapi kecil aja nah, kayak gini sama aja sebenernya mungkin cukup sekian dari aku, semoga sih bermanfaat ya, buat kalian semua yang berpipi cabi, jangan jangan sampai kalian makainya kayak gitu kenapa? karena kalau misalkan kalian makainya seperti itu, kalian akan terlihat lebih bulat, lebih pokoknya gimana ya gitu lah, pokoknya bulat banget tapi jangan sampai pakai yang kayak gitu, karena kalian nanti akan terlihatnya lebih bulat, jadi ingat tips-tips dari aku nah, itu tadi tips dari aku buat kalian yang berpipi cabi mungkin cukup sekian dari aku aku Rahimah Cahyani jangan lupa subscribe channel aku aktifkan notifikasinya dan share semua video-video aku ke social media kalian semua atau ke teman-teman kalian yang berpipi cabi nih supaya mereka gak kelihatan terlalu cabi cara memakainya aku Rahimah Cahyani sampai jumpa semoga bermanfaat sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.